Wanita itu menghapus domainnya. Keduanya masih di jalan, dan masih ada orang yang datang dan pergi di sekitar mereka. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu sangat halus. Mereka berdua sekarang. Kincuan tidak mengetahui nama wanita itu, tetapi wanita itu tahu bahwa namanya adalah Kincuan. Bahkan sekarang, Kincuan tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi suami istri. Bahkan jika wanita itu mengatakan bahwa dia menyukainya sebelumnya, itu tidak berarti apa-apa. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam keberadaan seperti dia. Mungkin begitu mereka berpisah, itu akan selamanya. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir. Kincuan sudah terlalu sering mengalami ini. Belum lagi situasi ini, dengan kekuatan wanita di depannya, Kincuan merasa bahwa dia akan mengejarnya selama sisa hidupnya. Jika itu masalahnya, akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bersinggungan. Ketika dua garis sejajar, mereka tidak akan pernah berpotongan, tetapi ketika yang satu tidak dapat mengejar yang lain, mereka tidak akan pernah berpotongan. Paling-paling, mereka bisa mendengarkan legendanya. Saat ini, Kincuan dan wanita itu karena alasan khusus. Kedua garis itu berpotongan, tetapi dia tidak tahu berapa lama mereka akan terjerat. Di masa depan, mereka akan menjadi dua garis yang tidak akan pernah berpotongan, atau garis yang tidak akan pernah bisa menyusul. Oleh karena itu, Kincuan tidak menginginkan apapun. Yang kuat kesepian, yang kuat kesepian, itu seperti ini. Bukan karena Anda ingin kesepian, tetapi itu adalah hukum perkembangan. Kincuan memikirkan masa lalu, sepanjang jalan, dia punya banyak teman, tapi mereka semua adalah teman lama. Bahkan bisa dikatakan hubungan mereka sangat baik saat itu, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengingat beberapa nama mereka. Waktu mengubah segalanya, dan waktu menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan wanita itu sekarang, itu karena di depannya ada dua orang yang tidak ingin berteman dengannya di masa depan. Apa yang Anda pikirkan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Apa rencanamu selanjutnya? Kincuan menarik kembali pikirannya dan tersenyum. Aku sebenarnya tidak ingin pergi ke dinasti pedang abadi. Markis ke-6 sudah mati, jadi dendam di antara kita bisa dianggap selesai. Namun, dinasti pedang abadi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, karena mereka tidak percaya bahwa saya tidak akan membalas dendam pada mereka. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, Kamu berencana untuk pergi ke dinasti pedang abadi, kata Kincuan. Wanita itu menganggup, maukah kamu ikut denganku? Dia menatap Kincuan dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Meskipun tidak terlalu jelas, itu bisa dirasakan dengan jelas. Karena tidak hanya antisipasi, ada juga rasa keterikatan yang samar. Kincuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Dia tidak banyak bicara. Terkadang, kata-kata penegasan lebih baik daripada jawaban apapun. Wanita itu memiliki senyum di wajahnya saat dia memegang rat tangan Kincuan dan berjalan ke depan. Dia tidak melihat sekeliling untuk melihat apa yang dijual, juga tidak berniat untuk melihat-lihat. Apa kau tidak penasaran denganku? Wanita itu bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Saya hanya penasaran. Lalu kenapa kau tidak bertanya? Mengapa kamu bertanya? Apakah kamu tidak suka aku? Jadi bagaimana jika aku menyukaimu? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Wanita itu terkejut. Untuk sesaat, pertanyaan ini membuatnya sedikit bingung. Namun, cengkramannya di tangan Kincuan sepertinya semakin erat. Wanita itu tiba-tiba menjadi sedikit sedih. Kincuan tidak tahan melihat ekspresi sedihnya. Juga, melihat dia sedikit sedih, Kincuan juga akan merasa sangat sedih. Perasaan aneh ini membuatnya tanpa sadar memeluknya. Semuanya di antara kita, kamu akan selalu memiliki inisiatif. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menghilang dari duniamu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan menatap Kincuan. Kincuan tertawa canggung, wajahnya juga sedikit tidak wajar. Aku akui, aku menyukaimu. Seorang dewi sepertimu tidak membutuhkan alasan apapun. Aku sangat menyukaimu. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu. Saat itu, aku rasanya seperti aku akan naik ke surga. Saat ini, wanita itu tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya. Kali ini, kata-katamu sangat enak didengar. Aku menyukainya. Kincuan tersenyum. Seorang wanita seperti dia masih memiliki latar belakang dan pengalaman yang luar biasa. Baginya untuk dapat melakukan ini, itu sudah menunjukkan banyak hal dan juga menunjukkan kepentingannya. Selain itu, Kincuan juga seorang pria, pria normal. Dia memandang rendah dirinya sendiri karena secara munafik menolaknya. Lalu apa hubungan kita sekarang? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Teman-teman, apa yang salah? Wanita itu memandang Kincuan dengan bingung. Uhuk-uhuk. 2352. Benar-benar, wanita itu memandang Kincuan dengan main-main. Uhuk-uhuk, tidak-tidak. Kau belum mengatakan bahwa kau menyukaiku, kata wanita itu. Kincuan tidak bisa mengikuti. Dia bingung. Apa maksud wanita ini? Kincuan tidak mengerti. Apakah penting untuk mengatakannya? Kincuan bertanya. Membosankan. Wanita itu memarahi dan menarik Kincuan ke depan. Dia tidak membicarakan hal ini lagi, tetapi dia terlihat sangat bahagia. Kamu, kamu benar-benar menyukaiku. Kincuan bertanya dengan lembut. Dia sedikit gelisah. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini, tetapi dia tidak menyangka perasaan itu akan menjadi begitu kuat sekarang. Wanita itu memandangi tatapan hati-hati Kincuan dan bahkan melihat ketakutan Kincuan. Dia tidak tahu mengapa dia bahagia. Apakah kamu ingin mendengar apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Saya ingin mendengar kebenaran, kata Kincuan lembut. Sebenarnya aku menyukaimu. Jika aku menemukan seorang pria dalam hidup ini, itu pasti kamu, kecuali aku tidak menemukan seorang pria. Suara wanita itu elegan dan magnetis. Itu sangat bagus. Itu tidak lembut seperti itu, tapi lebih baik dari jenis lembut itu. Selain itu, pria yang mengucapkan kata-kata tersebut tidak bangga dan tidak puas. Pada saat ini, Kincuan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Apa kamu senang? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Kincuan memandangnya dan menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan merah muda samar di wajahnya. Dia sangat cantik sehingga dia tidak tahu mengapa. Seorang Dewi Agung, tapi sekarang dia pemalu. Dikatakan bahwa wanita paling cantik ketika mereka pemalu. Tidak peduli wanita seperti apa dia, ada saatnya dia paling feminin, dan saat itulah dia pemalu. Ini tampaknya menjadi hak istimewa wanita. Bagi banyak pria, pria pemalu tidak menarik, tetapi wanita berbeda. Aku senang, tapi rasanya tidak nyata, kata Kincuan sambil tersenyum. Kapan kamu menjadi sangat tidak percaya diri? Kamu tidak seperti ini di depanku sebelumnya. Wanita itu memegang lengan Kincuan dan berkata sambil tersenyum. Itu karena aku tidak punya keinginan untukmu sebelumnya. Itu berarti kamu memiliki perasaan untukku sekarang. Ahem, bagaimana aku harus meletakkan ini? Kamu laki-laki. Aku sudah dalam kondisi ini, dan kamu bahkan tidak bisa melangkah maju. Kata wanita itu dengan marah. Apa kamu yakin? Wanita itu memelototi Kincuan. Kincuan ragu sejenak dan tiba-tiba mematuk sudut bibir wanita itu. Wanita itu gemetar dan menatap kosong. Tubuhnya menegang, dan aura berbahaya langsung menyelimuti Kincuan. Kincuan juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Bukankah wanita ini ingin dia mengekspresikan dirinya? Namun, dia segera menyadari bahwa dia mungkin salah mengekspresikan dirinya. Makna wanita itu harus verbal, tetapi dia telah mengambil langkah kecil dalam tindakannya, langkah yang sangat kecil. Namun, langkah ini adalah langkah nyata. Jika itu pria lain, dia akan mati berkali-kali. Namun, wanita itu menahan diri. Sebenarnya, Kincuan tidak mengambil langkah sekecil itu. Bahkan jika dia mengambil langkah lebih besar, wanita itu tidak akan menyakitinya. Namun, dia sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk pertama kalinya, dia bingung dan gelisah. Wajahnya sangat merah. Kincuan tahu bahwa dia mungkin salah paham dengannya. Sebelumnya, dia juga merasakan bahaya instan wanita itu. Ini adalah reaksi naluriah seorang wanita. Saya minta maaf. Kincuan berkata dengan lembut. 2.353 Dinasti Pedang Abadi Seminggu kemudian, Kincuan dan wanita itu datang ke kerajaan yang kuat ini. Ini adalah faksi yang sangat kuat dengan wilayah yang luas dan banyak ahli. Dikatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Kota Raja Ini adalah kota kekaisaran dari Dinasti Pedang Abadi, juga dikenal sebagai kota pedang ilahi. Dari sudut pandang yang tinggi, bentuk kota kekaisaran tampak seperti pedang tajam. Legenda mengatakan bahwa pedang dewa jatuh dari langit pada zaman kuno dan menjadi kota pedang dewa. Kota pedang ilahi dipenuhi dengan orang-orang luar biasa, dan energi langit dan bumi sangat melimpah. Selain itu, ada alam rahasia yang sangat besar di sini, alam rahasia pedang ilahi. Ranah rahasia ini telah melahirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka telah meninggalkan tempat ini, dan yang tetap tinggal di sini juga merupakan eksistensi teratas. Apakah kamu percaya bahwa ini adalah kota yang terbentuk dari pedang dewa? Wanita itu bertanya dengan santai. Dengarkan saja, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Kata Kincuan N, ini memang tidak penting, tapi alam rahasia pedang ilahi memang benar. Aku pernah pergi ke sana sekali sebelumnya, dan alam rahasia pedang ilahi ini juga sangat terkenal di Tanah Sembilan Surga. Wanita itu tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan tertawa, bagaimana saya bisa sampai ke Tanah Sembilan Surga? Aku tahu kamu ingin pergi ke Tanah Sembilan Surga. Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Aku akan membawamu ke sana saat waktunya tiba. Wanita itu tersenyum pada Kincuan. Kincuan menganggupkan kepalanya, Sebelum saya pergi, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, tetapi saya harus menjadi kaisar abadi. Baiklah, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Wanita itu berkata, Aku akan melihat dulu, jika aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan adik perempuannya, tetapi ayahnya mengatakan bahwa alam kaisar abadi itu mungkin, jadi dengan bakatnya, alam kaisar abadi seharusnya tidak menjadi masalah. Wanita itu menganggup dan melihat ke depan. Ada seseorang yang berdiri di atap sebuah bangunan beberapa ratus meter jauhnya. Kincuan juga memperhatikan bahwa orang ini pasti sedang menunggu mereka. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia adalah seseorang dari dinasti pedang abadi. Itu adalah pria berjubah abu-abu. Tidak mungkin untuk mengatakan usianya. Dia tidak muda atau tua. Dia tidak tampan atau jelek. Jika seseorang mengatakan bahwa dia biasa, dia akan merasa bahwa dia luar biasa. Penglihatan Kincuan saat ini sebenarnya tidak dapat secara akurat menentukan tingkat kultivasi pihak lain. Faktanya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat pihak lain dibandingkan dengan seorang wanita. Ketika Kincuan dan wanita itu lewat, sosok pria itu sepertinya tidak bergerak, tetapi Kincuan tahu bahwa pria itu telah bergerak di tengah jalan. Dia membawa pedang panjang di punggungnya. Panjangnya tiga kaki, dan dia berpakaian seperti pendekar pedang, pendekar pedang yang kesepian. Namun, Kincuan tahu bahwa pihak lain itu tidak biasa, sangat luar biasa. Ini adalah dinasti pedang abadi. Kincuan tidak tahu apa identitas orang ini, tapi identitas itu tidak penting. Pada saat ini, yang penting adalah kekuatan. Aku sudah lama menunggumu, kata pria itu. Suaranya sangat rendah dan memiliki sedikit tekstur metalik. Itu tidak terlalu menyenangkan untuk didengarkan, tetapi juga tidak menyenangkan. Namun, itu sangat istimewa dan dapat diingat setelah mendengarnya sekali. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Tuan Enam adalah seseorang yang ingin aku bunuh. Dia sudah mati, dan aku tidak ingin membunuhnya. Suara wanita itu sangat tenang. Karena aku di sini, apa menurutmu aku akan mendengarkanmu dan pergi? Kata pria itu. Aku hanya mengatakan bahwa tidak masalah bagiku apakah kamu pergi atau tidak. Itu hanya penting untukmu. Karena kamu tidak ingin pergi, maka tidak perlu membicarakannya lagi. Tangan Kincuan masih dipegang oleh wanita itu, tetapi baru sekarang Kincuan tahu seperti apa nada dan ekspresi wanita ini ketika dia berbicara dengan orang lain. Jika bukan karena wanita yang memegang tangannya, Kincuan secara naluriya akan menariknya kembali. Kincuan tidak berpikir bahwa dia tidak percaya diri, hanya saja wanita ini terlalu istimewa. Sama seperti Cu Si Kingsu, Kincuan akan seperti ini di depan Cu Si Kingsu. Ayo bertarung hari ini. Terlepas dari menang atau kalah, bagaimana kalau kita menyelesaikan skor? Kata pria itu. Jika kamu tidak bergerak, aku tidak akan mempersulitmu. Tetapi jika kamu bergerak, kamu pasti akan mati. Suara wanita itu masih tenang. 2354 Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat membunuhku? Pria itu mengerutkan kening saat dia melihat wanita itu. Wanita itu tidak berbicara, tetapi maju selangkah. Dia sebenarnya hanya setengah langkah lagi, tetapi ketika dia mengambil langkah ini, dunia berubah. Itu adalah perasaan yang halus, auranya telah mengubah segalanya di sekitarnya. Ini juga kemampuan sebuah domain, kemampuan seorang ahli. Itu juga merupakan kemampuan untuk menguji satu sama lain. Meskipun kemampuan ini tidak bisa secara akurat menguji siapa yang kuat dan siapa yang lemah, setidaknya bisa digunakan sebagai dasar perbandingan. Bahkan jika dia kalah dalam kemampuan ini, dia belum tentu kalah dalam pertempuran. Namun, jika dia menang dalam hal penekanan aura, itu akan sama dengan moral. Moral bukanlah faktor penentu kemenangan, tetapi ketika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, itu sangat penting. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika semangatnya tinggi, itu akan sia-sia. Pria itu sedikit mengernyit. Kincuan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa setidaknya dalam hal menyelidiki, wanita itu harus memiliki sedikit keuntungan, atau bahkan keuntungan penuh. Namun, pria itu tidak mundur. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan terlihat sangat biasa, tetapi Kincuan dapat mengetahui dengan sekilas bahwa pedang ini adalah ketergantungan terbesar pria itu. Ini adalah pedang dewa, senjata tingkat harta karun. Selain itu, ia mengenali tuannya dan memiliki warisan khusus. Selanjutnya, ini adalah dinasti pedang abadi, dan ada tanah rahasia pedang abadi di sini. Oleh karena itu, asal-usul pedang ini pasti tidak biasa, dan identitas orang ini juga sangat penasaran. Dia jelas bukan raja dari dinasti pedang abadi. Namun, Kincuan dengan cepat menemukan identitasnya. Wanita itu berkata dengan lembut, dia adalah raja ketiga dari dinasti pedang abadi, dan seluruh kultivasinya ada di pedang itu. Itu adalah pedang terbaik dari dinasti pedang abadi. Pria itu bergerak, mungkin dia merasa peluangnya untuk menang tidak tinggi, jadi dia mengambil langkah pertama. Saat pedang dilepaskan, dunia menjadi gelap. Dibandingkan dengan aura wanita sebelumnya, efek aura wanita itu lebih merupakan perasaan spiritual. Namun, saat ria itu menggunakan pedangnya, itu benar-benar gelap. Meski sekelilingnya tidak gelap gulita, seolah-olah awan gelap menutupi matahari. Langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Kincuan menyipitkan matanya. Dia tidak menggunakan amplifikasinya, karena dia tidak jelas tentang situasinya. Kemampuannya tidak bisa digunakan kapan saja. Bagaimanapun, kemampuan ini adalah miliknya. Dia bisa menggunakannya kapan saja. Namun, itu berbeda untuk orang lain. Lagi pula, dia hanya bisa menggunakan dan menikmatinya saat dia ada. Oleh karena itu, Kincuan tidak ingin orang lain mengandalkan kemampuannya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak. Hanya ketika ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, dan ketika nyawa seseorang dalam bahaya barulah seseorang akan menggunakannya. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang saat itu. Wanita itu terus memegang tangan Kincuan seolah-olah dia takut akan kecelakaan apapun, tetapi meskipun demikian, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh pria di depannya. Wanita itu masih belum mengeluarkan senjatanya. Dia hanya menyerang dengan santai, tetapi sosoknya diselimuti oleh burung Phoenix yang besar dan hidup. Itu sangat mirip dengan Phoenix asli, tetapi tampaknya lebih indah dan agung, dan memancarkan energi yang menakutkan. Raja Burung Kicauan yang jernih dan indah terdengar, bergema dan megah. Kincuan hanya bisa merasakan aura wanita itu tiba-tiba meroket, sangat menakutkan bahkan dia pun terkejut. Ekspresi pria itu berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita itu membuatnya bergerak. Serangan Kritis Divine Phoenix 2355 Bayangan itu tidak cepat, tapi memberikan kekuatan yang aneh. Itu tidak aneh, tapi itu membuat orang merasa tidak nyaman. Brutal. Pria itu memegang pedang dengan kedua tangannya dan terlihat serius. Dia panik. Kincuan yakin bahwa dia bukan tandingan wanita itu. Namun, bukan hanya tentang kekuatan yang bisa membuat orang tertawa pada akhirnya. Banyak kali, ada banyak faktor yang menentukan hasil pertempuran. Kadang-kadang, itu bahkan faktor yang tidak signifikan. Kalau tidak, tidak akan ada insiden seperti itu. Apalagi kejadian seperti itu terjadi setiap hari, dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ledakan. Pria itu bergerak, dan itu masih merupakan serangan pedang. Itu tampak seperti tebasan pedang, tanpa teknik apapun untuk dibicarakan. Seolah-olah orang biasa tanpa kultifasi telah menebas dengan pedang. Namun, pedang ini tidak sesederhana kelihatannya. Mata Dewa Emas Kincuan bisa melihat bayangan samar di balik pedang. Itu adalah bayangan seseorang, tapi itu besar dan megah. Ada juga pedang di tangannya. Itu juga bayangan, tapi itu adalah versi pedang yang diperbesar di tangan pria itu. Kincuan mengerutkan kening. Mata Dewa Emasnya hanya bisa melihatnya secara samar, jadi bayangan ini jelas tidak sederhana. Siapa bayangan ini? Kincuan melihat jejak kehidupan dari bayangan. Pada saat itu, bayangan itu tiba-tiba menatap Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasakan semua bulu di tubuhnya terbuka. Dia merasa seperti jatuh ke gudang es dan tubuhnya dingin. Itu hanya tampilan, tapi itu pasti tidak palsu. Itu adalah tampilan yang nyata, tetapi hanya dengan melihat saja sudah cukup untuk membuat tubuh Kincuan menggigil. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan pihak lain. Kincuan tidak merasakan ketakutan ini dari wanita itu. Juga, Kincuan tahu bahwa bayangan yang digunakan wanita itu sebenarnya adalah ilusi dari orang sungguhan. Itu bahkan bukan tiruan. Namun, klon sudah cukup untuk membuat tubuh Kincuan menggigil. Dia merasa tidak bisa menahannya. Seberapa kuat tubuh asli bayangan ini. Dunia ini terlalu menakutkan. Siapa orang itu? Dewa Pedang. Lagipula, Pedang Suci ini seharusnya digunakan oleh Dewa Pedang itu. Berapa lama Dewa Pedang ini hidup? Di mana dia sekarang? Mengapa tiga Raja Agung bisa meminjam beberapa kemampuan Dewa Pedang ketika dia masih bisa merasakannya? Bagaimana hubungan Raja ketiga dari dinasti Pedang Abadi dengan Dewa Pedang? Keturunan. Hubungan darah. Apakah akan ada masalah jika wanita itu membunuhnya? Pada saat ini, sebuah pikiran memasuki benak Kincuan. Jika kamu membunuhnya, maka kamu juga akan mati. Kamu juga akan mati di masa depan. Sangat jelas sehingga membuat Kincuan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Dia bahkan tidak punya kesempatan, jadi dia sedikit berkonflik dan mengerutkan kening. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa baginya untuk mempertimbangkan. Karena pihak lain memiliki surat wasiat, dia yakin wanita itu bisa membunuh tiga Raja Besar. Ledakan. Wanita itu sedikit mengernyit karena serangan itu benar-benar membatalkan serangannya. Wanita itu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka serangan lawannya bisa begitu kuat. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa tiga Raja Agung telah meminjam kemampuan mistik mereka, dan dapat dianggap sebagai kartu truf yang kuat miliknya. Namun meski begitu, dia hanya mampu memblokir serangan biasa wanita itu. Pada saat ini, tiga Raja Agung akhirnya menyadari betapa menakutkannya wanita itu. Setelah serangan itu, wanita itu menyerang lagi, bersiap untuk membunuh tiga Raja Agung. Karena wanita itu telah berbicara, apa yang dia katakan sebelumnya secara alami tidak akan berubah, jadi tiga Raja Agung harus mati. Tiga Raja Agung akhirnya ketakutan. Wajahnya dipenuhi teror. Dia tidak ingin mati, dan dia sebenarnya datang ke sini untuk berdamai. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk bertarung dengan wanita itu, tetapi wanita itu merasa jika dia tidak bertarung, dia hanya akan membunuh. Sekarang setelah dia mengacaukan segalanya, dia harus membayar dengan nyawanya. Dia perlahan menutup matanya, menutupnya dengan putus asa. Kincuan terkejut. Jika itu hanya ancaman dari sosok ilusi, Kincuan tidak akan terlalu khawatir. Karena pihak lain hanyalah sebuah ancaman, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Adapun masa depan, Kincuan tidak takut padanya, jadi dia ragu-ragu sebelumnya, tetapi dia masih memutuskan untuk tidak ikut campur. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Namun, setelah melihat tindakan tiga Raja Agung, dia menyadari bahwa orang ini tidak begitu tercelah. Selain itu, wanita itu tidak berencana melakukan apapun pada dinasti Pedang Abadi. Alasan dia datang ke sini adalah untuk memahami masalah ini. Jika Markis ke-6 mati, semuanya akan berakhir. Karena seperti itu, Kincuan merasa bahwa dia dapat mengampuni nyawa orang ini. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelesaikan konflik. Wanita, tunggu sebentar. Ketika Kincuan mengatakannya, dia merasa itu aneh. Dia tidak tahu siapa nama wanita itu, tapi situasinya mendesak, jadi dia memanggilnya begitu. Sebelumnya, dia hanya mengatakannya secara langsung dan tidak memanggilnya apapun. 2.356 Wanita itu berhenti dan menatap Kincuan, tetapi gerakannya siap untuk dilepaskan. Selama dia menginginkannya, dia akan bisa membunuh Raja Besar Ketiga. Lebih baik meredam permusuhan daripada mempertahankannya. Karena kamu tidak berpikir untuk membunuh orang-orang dari dinasti Pedang Abadi ketika kamu datang, mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Aku yakin hal-hal berikut akan mudah. Kata Kincuan. Wanita itu memandang Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya. Baiklah, itu poin pertama. Yang lainnya, menurutku dia bukan orang jahat. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke level ini, sayang sekali jika dia mati. Bisakah kamu mengampuni dia kali ini? Kata Kincuan. Baiklah, jika kamu mengatakan aku tidak akan membunuhnya, maka aku tidak akan membunuhnya. Selama kamu mengatakannya, aku akan berjanji padamu. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan tidak tahu apakah dia harus dipindahkan atau disanjung, karena dia merasa seperti dimanjakan. Memikirkan hal ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Selalu pria yang memanjakan wanita, memanjakan anak-anak, dan memanjakan wanita seperti anak-anak. Tapi hari ini, Kincuan merasakan perasaan dimanjakan oleh seorang wanita. Ini bukan lagi cinta, cinta semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah mencapai level tertentu. Kincuan juga tidak menyangka wanita ini akan memperlakukannya sedemikian rupa. Raja besar ketiga telah berjalan mengelilingi gerbang neraka. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Bukannya dia tidak takut mati, tapi dia ingin melihat apakah kematiannya sepadan. Pada saat ini, mengetahui bahwa dia tidak akan mati, dia menatap Kincuan dengan mata penuh rasa terima kasih. Sekarang, dia juga percaya bahwa Kincuan dan wanita itu datang untuk berdamai. Karena itu, dia dengan tegas berjanji, Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Kalimat terakhir diucapkan kepada Kincuan, tetapi dia juga mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, membungkuk, dan pergi. Wanita itu memandang Kincuan yang berada di samping Kincuan dengan senyum di wajahnya, Mengapa kamu menyelamatkannya? Wanita itu tidak bertanya, melainkan mengatakannya dengan nada yang sangat datar. Kincuan tertawa, bukan apa-apa, aku tiba-tiba merasa sayang untuk membunuhnya. Dia tidak menyebutkan Dewa Pedang. Selain itu, ini bukanlah alasan utama mengapa Kincuan menyerah untuk membunuh Tiga Raja Agung. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Jika dia benar-benar ingin membunuh Tiga Raja Agung, dia harus mempertimbangkan kehendak Dewa Pedang. Kelangsungan hidup seorang seniman bela diri sudah sangat sulit. Terkadang, kesalahan kecil akan menyebabkan kutukan abadi. Karena itu, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa gegabuh. Kamu barusan manggil aku apa? Wanita, apakah aku wanitamu? Wanita itu tersenyum pada Kincuan. Kincuan benar-benar tidak bisa mengikuti alur pemikiran wanita itu. Meskipun dia tahu bahwa dia terkadang sangat berani di depannya, dia juga sangat sederhana. Sama seperti sekarang, Kincuan bahkan tidak tahu apa yang dia coba ungkapkan. Jika kamu berkata begitu, Kincuan menggosok kepalanya. Senyum di wajah wanita itu menjadi lebih bahagia. Dia sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan darinya. Keindahan seperti itu penuh semangat dan hanya bisa dilihat dari jauh. Kalau begitu sudah beres, aku wanitamu. Kincuan mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut. Dia bahkan tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu dengan itu. Apa artinya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah wanitanya? Baiklah, kau wanitaku. Kincuan tertawa. Senang. Senang. Kenapa kau bahagia? Karena kau wanitaku. Wanita. Kincuan dan wanita itu tidak pergi mencari dinasti Dewa Pedang lagi. Sebaliknya, mereka dengan santai berjalan-jalan, mencari makanan enak untuk dimakan. Keduanya berpegangan tangan seperti pasangan pada umumnya. 2357. Terkadang, memang seperti itu. Kebahagiaan itu sederhana dan murni. Kebahagiaan itu sederhana dan murni. Rasanya seperti melihat seorang anak. Melihat penampilan polos dan murni itu akan membuatmu bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang sederhana. Oleh karena itu, kebahagiaan yang paling sederhana dan paling murni adalah kebahagiaan sejati. Mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa tidak seperti itu. Mereka yang memiliki tujuan akan lebih bahagia. Keinginan mereka akan terpenuhi dan upaya mereka akan dihargai. Bukankah seharusnya mereka lebih bahagia? Memang benar mereka akan bahagia, tapi kebahagiaan seperti itu akan dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian. Itu akan berubah. Kebahagiaan ekstrim akan berubah menjadi kesedihan. Ada banyak kemungkinan, karena kebahagiaan semacam itu memiliki tujuan yang kuat. Mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebahagiaan. Tidak peduli berapa lama, juga tidak peduli tujuan apa yang dimilikinya. Kebahagiaan adalah kebahagiaan, dan tidak ada batasan. Ada banyak jenis kebahagiaan. Tidak ada pola tetap. Hanya kebahagiaan yang cocok untuk diri sendiri yang merupakan kebahagiaan terbaik. Tapi Kincuan merasa bahwa kebahagiaan yang membuatnya merasa paling nyaman adalah yang terbaik. Karena tiga Raja Agung, masalah dinasti Pedang Abadi menjadi lebih sederhana. Pada hari kedua, Kincuan dan wanita itu bertemu dengan penguasa dinasti Pedang Abadi, Raja Agung. Yang menemaninya adalah Raja Kedua. Mereka adalah tiga orang terkuat dari dinasti Pedang Abadi. Karena ketiganya Raja Ketiga dikalahkan oleh wanita itu. Raja Agung adalah pria yang sangat menawan. Dia memiliki sosok yang tinggi dan kokoh. Dia tinggi dan lurus. Dia mengenakan pakaian bordir ungu muda yang mewah. Dia elegan dan mendominasi. Penampilan parubayanya dipenuhi dengan maskulinitas. Matanya dalam. Melihat wanita itu dari jauh, wajahnya menunjukkan senyuman. Senyum ini membuat orang merasa hangat dan aman. Itu juga memiliki semacam sikap. Nona Sulung, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Suara Great King sangat magnetis. Itu dalam dan kuat. Sangat menyenangkan untuk didengarkan. Bahkan dengan mata Kincuan saat ini, dia merasa bahwa ini adalah pria yang tidak bisa dipilih. Raja Kedua benar-benar berbeda dari Raja Agung. Dia tampak sangat biasa. Dia kurus dan memiliki kulit yang cerah. Dia memberi orang semacam penampilan yang sakit-sakitan. Sepasang matanya juga terlihat sedikit kusam. Namun, Kincuan tahu bahwa itu bukanlah kebodohan yang sebenarnya. Itu karena cahaya ilahi tertahan. Ini adalah jenis kultivasi yang telah mencapai puncak. Raja Kedua lebih acuh tak acuh. Dia hanya dengan santai menganggup pada Kincuan tanpa berkata apa-apa. Kamu harus tahu kenapa aku di sini. Wanita itu memandangi ketiga Raja dan berkata dengan lembut. Kakak ketiga memberi tahu kami bahwa saya harus berterima kasih kepada Nona Muda karena menunjukkan belas kasihan. Hari ini, saya akan mengadakan perjamuan. Karena Nona Muda mengatakan demikian, kami akan melakukan apa yang dikatakan Nona Muda. Perlakukan perjamuan ini sebagai tanda terima kasih saya. Saya harap Nona Muda akan memberi saya kehormatan. Raja Agung berkata dengan serius. Wanita itu sedikit ragu dan menatap Kincuan. Kincuan juga terdiam. Wanita ini, wanita dewa ini, harus bergantung padanya untuk masalah sekecil itu. Kincuan mengangguk. Wanita itu mengangguk kepada Raja Agung. Tindakan ini hampir membuat Great King pingsan. Dia memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu, ingin tahu siapa pria ini. Dia memahami Nona besar dengan cukup baik, terutama setelah apa yang terjadi pada Markis ke-6 Dinasti Pedang Ilahi. Dia mengerti banyak, terutama setelah kakak ketiganya kembali kemarin dan menjelaskan situasinya, yang membuatnya merasakan bahaya yang besar. Bagaimanapun, hidupnya dalam bahaya. Setelah melihat Big Missy hari ini, hatinya bergetar karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya Big Missy itu. Dia jauh lebih kuat dari ketiga Raja itu. Namun meski begitu, dia merasa bahwa dia masih jauh lebih lemah daripada Nona besar. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan hidupnya. Keberadaan yang menakutkan seperti itu benar-benar mendengarkan kata-kata seorang pria. Dia bahkan meminta pendapat pria itu ketika dia ingin mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf. Sebelumnya, dia melihatnya dengan sangat jelas. Jika pria itu menggelengkan kepalanya, maka dia pasti akan berbalik dan pergi tanpa ragu. Tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pria ini. Dia bisa dengan jelas melihat ranah kultivasi pria ini dengan sekali pandang. Dia pasti tidak akan salah. Alam Kaisar Abadi Setengah Langkah Mungkin di mata banyak orang, Immortal Emperor Setengah Langkah adalah keberadaan yang sangat kuat. Tapi di matanya, Kaisar Abadi Setengah Langkah bukanlah apa-apa. Alam Kaisar Abadi Setengah Langkah Raja Agung memikirkan dirinya sendiri. Kapan dia menjadi Kaisar Abadi Setengah Langkah? Apakah itu 10.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih lama lagi? Dia bahkan tidak ingat. Alam Kaisar Abadi adalah garis pemisah yang sangat besar. Setelah mencapai Alam Kaisar Abadi, umur seseorang akan sangat panjang. 10.000 tahun tidak akan menjadi masalah. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, seseorang masih bisa memikirkan cara untuk mencari Dao Keabadian. Dao Keabadian, Dao Keabadian. Tidak ada yang abadi, dan tidak ada keabadian sejati. Tapi seseorang memang bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia bisa melihat bahwa kekuatan kincuan tidak cukup baik, di matanya, dia tidak cukup baik. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita. Dia hanya sangat tampan. Dia telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan banyak orang yang dapat dibandingkan dengan pria ini dalam hal penampilan dan temperamen. Beberapa dari mereka tiba di Istana Raja Agung. Ola Utama sangat mewah. Wanita itu duduk di kursi kehormatan dan hidangan disajikan dengan sangat cepat. Tak perlu dikatakan, makanannya enak dan mewah. Raja Agung sangat cerewet dan berbicara dengan sangat baik. Meskipun wanita itu tidak banyak bicara, biasanya kincuan yang berbicara dengannya. Hanya ketika dia tidak bisa mengambil keputusan, dia akan bertanya kepada wanita itu. Dan saat ini, wanita itu menjawab dengan sangat sederhana, kamu yang memutuskan. Tiga kata ini menyebabkan Raja Agung dan yang lainnya gemetar. Di mata mereka, kincuan adalah bawahan wanita itu. Dia pasti dilindungi oleh wanita itu. Dia adalah pria yang sangat disukai wanita. Kincuan tidak tahu cara membaca pikiran. Jika dia tahu bahwa Raja Besar di depannya memperlakukannya sebagai pria yang bergantung pada seorang wanita, tidak diketahui apa yang akan dia pikirkan. Mereka sangat sopan kepada kincuan, terutama tiga Raja Agung. Hidupnya bisa dikatakan telah diselamatkan oleh kincuan. Jika bukan karena kincuan membuka mulutnya, dia pasti sudah mati di tangan wanita itu. Nona Sulung, tidak peduli apa, kali ini, aku telah mengecewakan Klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Meskipun kami bersaudara tidak secara langsung menyakiti Klan Sembilan Surga Divine Phoenix, tapi secara keseluruhan, kami telah mengecewakan klanmu. Jika ada apapun yang Anda butuhkan di masa depan, Nona Sulung bisa mengatakannya. Kami pasti tidak akan menolak, kata Raja Agung. Wanita itu menggelengkan kepalanya, masalahnya telah berlalu. Aku tahu kalian tidak melakukan apapun dengan berani. Orang yang pantas mati sudah mati. Setelah hari ini, kita tidak lagi berhubungan satu sama lain. Setelah selesai makan, kincuan dan wanita itu pergi. Menolak tawaran pihak lain untuk mengirim mereka pergi, mereka berdua mengendarai Phoenix wanita itu dan terbang melintasi langit, meninggalkan dinasti pedang abadi. Wanita itu sangat tenang, dan tidak memiliki banyak gejolak emosi. Semakin dia seperti ini, semakin kincuan merasa bahwa dia kesepian. Kincuan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur seseorang. Bahkan jika itu adalah Cusi, King Zhu dan Tante Huangqing, kincuan masih memiliki kata-kata untuk menghibur mereka. Namun, dia tidak mengerti wanita di depannya. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia benar-benar asing, tetapi juga sangat akrab. Sangat kontradiktif. Itu, aku laki-lakimu. Bisakah aku memelukmu? Sangat berat bagi kincuan untuk mengatakan kata-kata ini, seolah-olah sebagian besar dari kekuatannya telah tersedot keluar. Wanita itu berbalik dan menatap kincuan dengan bingung. Matanya yang tak tertandingi menatap kincuan dengan bingung. Murni, seperti dewa, agung. 2358. Kincuan masih sedikit terkejut. Setelah menatap kosong sejenak, dia dengan lembut memeluknya. Wanita itu sangat tidak wajar. Tubuhnya sedikit kaku, tapi dia tidak melawan. Dia bahkan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang kincuan. Hanya saja lengannya agak kaku. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Bahkan tunangannya tidak menyentuh satu jari pun. Terima kasih. Wanita itu berkata dengan lembut. Dia sangat santai sekarang. Sebelumnya, dia sangat kaku, dan hatinya menolak secara naluriah, tetapi tubuhnya tidak menolaknya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa tidak ada perlawanan di hatinya. Dikatakan bahwa membiasakan diri untuk beradaptasi adalah hal yang paling menakutkan. Berani mengambil langkah pertama adalah yang paling penting, dan semuanya terasa sulit pada awalnya. Kincuan tertawa, terima kasih untuk apa. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu merasa aku sangat menyedihkan? Wanita itu berkata dengan lembut. Tidak, aku hanya merasa seperti anak hilang. Kincuan tertawa. Wanita itu tersenyum. Dia sangat cantik, saleh dan cantik secara estetika. Kejutan semacam itu ditampilkan di depan matanya, menyebabkan kincuan linglung. Pikirannya benar-benar kosong. Pada saat ini, apalagi menjadi kuat, bahkan jika dia sedikit lebih lemah dari kincuan, dia masih bisa membunuhnya puluhan kali. Itulah mengapa dikatakan bahwa terkadang, wanita cantik adalah racun yang paling mematikan. Mereka tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mungkin dilawan. Titik. Seminggu kemudian, mereka berdua meninggalkan dinasti pedang abadi. Kali ini, wanita itu tidak pergi bersama Kincuan, tetapi mengucapkan selamat tinggal pada Kincuan. Meskipun Kincuan tahu bahwa dia akan pergi, dia tidak berharap dia pergi begitu tiba-tiba. Dia bahkan tidak tahu kapan dia pergi, dan hanya meninggalkan surat untuk Kincuan. Kincuan, aku pergi. Anda adalah laki-laki saya, dan Anda akan selalu begitu. Anda harus mengingat ini. Aku takut mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya tidak suka adegan saya pergi. Maafkan aku karena pergi dengan cara seperti itu. Saya tahu Anda ingin pergi ke sembilan surga, dan saya berkata bahwa saya akan membawa Anda ke sana, tetapi Anda harus mencapai alam kaisar abadi. Saya meninggalkan jejak di tubuh Anda, dan selama Anda menerobos ke alam kaisar abadi, Anda akan tahu cara pergi ke sembilan surga. Anda adalah orang terpenting dalam hidup saya, dan itu tidak akan pernah berubah. Kincuan menyingkirkan surat itu dan melihat kekejauhan. Wajahnya tenang dan dia tidak tampak kecewa. Dia sebenarnya sangat sederhana. Selama wanita itu bahagia, itu baik-baik saja. Meskipun Kincuan mengatakan bahwa dia percaya pada takdir, dia sebenarnya percaya pada karma. Dia telah berada di lingkaran besar tahap kaisar abadi setengah langkah untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menemukan kesempatan untuk menerobos. Dia juga tidak tahu kapan dia bisa menembus tahap kaisar abadi. Namun, hari ini, Kincuan menerima berita bahwa tanah rahasia pedang ilahi telah dibuka. Pembukaan ini sangat mendadak karena waktu pembukaan tanah rahasia pedang ilahi tidak tetap. Itu hanya fase jangkauan. Dibuka setiap seratus tahun sekali. Sebelumnya, mereka hanya tahu akan buka selama tiga bulan ini, dan bisa buka kapan saja dalam tiga bulan ini. Hari ini hanya hari pertama dari tiga bulan. Siapa yang mengira itu akan terbuka dan bertahan selama tiga bulan? Durasi pembukaan alam rahasia pedang ilahi ditentukan pada saat dibuka. Jika dibuka hari ini, itu akan menjadi tiga bulan. Jika dibuka sebulan kemudian, itu akan menjadi satu bulan lebih pendek. Jika dibuka pada hari terakhir bulan ketiga, maka akan dibuka selama satu hari. Dengan demikian, pembukaan hari ini mengejutkan dinasti pedang abadi. Banyak orang bergegas ke gunung pedang abadi, dan berita itu menyebar seperti api. Sejumlah besar orang bergegas dari segala arah. Lagi pula, itu hanya tiga bulan, dan mereka bisa mencarinya. Mungkin mereka bisa menemukan kesempatan yang mengubah hidup. Meskipun peluang sulit ditemukan, mereka harus berjuang untuk itu. Jika mereka tidak memperjuangkannya karena sangat kecil, mereka tidak akan pernah menemukan kesempatan. Kincuan mengira wanita itu telah pergi. Kalau tidak, akan lebih baik untuk masuk dengan wanita itu. Sebelumnya, ketika wanita itu ada, dia sudah mendengar bahwa tanah rahasia pedang suci akan dibuka. Namun, wanita itu tetap memilih pergi. Ada banyak pilihan dalam hidup. Wanita itu tidak pergi karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, atau karena tanah rahasia pedang ilahi tidak menarik baginya. Terlepas dari itu, Kincuan pasti harus pergi sekarang. Apakah dia akan menemukan kesempatan atau tidak, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Dengan mata dewa emas dan binatang pencari harta karun, dia pasti bisa menemukannya. Sejak dibuka, Kincuan bersiap untuk bergegas. Lagi pula, dia tidak mengenal siapapun di sini. Gunung Pedang Dewa terletak di pusat dinasti Pedang Dewa. Tanah rahasia ini bisa dikatakan milik pribadi dari dinasti Pedang Ilahi. Namun, tanah rahasia itu sangat istimewa. Semakin kuat keberadaannya, semakin mudah menarik orang. Kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut, yang terbaik adalah berbagi tanah rahasia. Nyatanya, di banyak tempat, ada aturan tidak tertulis, yaitu bahwa tanah rahasia tidak akan membatasi siapapun untuk masuk. Siapapun bisa memasuki tanah rahasia. Ini karena tanah rahasia itu berbahaya. Meskipun ada peluang, di dalamnya sangat berbahaya. Itu tidak berarti bahwa Anda akan memperoleh peluang jika jumlah orang lebih sedikit. Bahkan, mungkin akan lebih berbahaya jika jumlah orangnya lebih sedikit. Oleh karena itu, di tanah rahasia, semakin banyak orang, semakin baik jadinya. Adapun pepatah bahwa semakin banyak orang, semakin rendah peluang untuk mendapatkan kesempatan, bukan itu masalahnya. Kesempatan adalah takdir. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas adalah takdir. Gunung Pedang Ilahi. Itu sangat megah, dan ada banyak puncak yang berbahaya. Itu hijau dan subur, memancarkan vitalitas tak terbatas. Pada saat itu, sudah ada banyak orang di sini. Gerbang tanah rahasia Pedang Suci sudah terbuka. Banyak orang sudah masuk, tapi masih banyak orang yang belum masuk. Bahkan ada lebih banyak orang yang bergegas. Ada juga beberapa orang yang menonton. Bukannya mereka tidak berani masuk, tapi mereka ragu-ragu. Kincuan tidak tahu mengapa mereka ragu-ragu. Bagaimanapun, ada banyak jawaban. Misalnya, jika dia punya istri dan anak di rumah, apakah dia bisa kembali? Atau jika musuh masuk, apakah dia bisa masuk? Ada banyak belenggu dalam hidup. Sebagian besar waktu, seseorang tidak bisa bebas dan pergi kemanapun dia ingin pergi mencari peluang kebetulan. Seiring dengan peluang kebetulan datang bahaya terbesar. Semakin besar peluang kebetulan, semakin besar bahayanya. Oleh karena itu, peluang disiapkan bagi mereka yang siap. Persiapan ini termasuk kekuatan. Bahkan bisa dikatakan yang terpenting adalah kekuatan. Mata Dewa Emas Kincuan juga merupakan perwujudan kekuatan. Ini juga kekuatan. Yang lainnya adalah keberuntungan. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Misalnya, Kincuan telah bertemu dengan harta karun dan menjinakannya. Sekarang, dia bisa menggunakannya untuk mencari harta karun. Menghadapi Tresor Beast adalah keberuntungan. Menjinakkan Tresor Beast adalah kekuatan. Kincuan berjalan ke pintu masuk tanah rahasia pedang suci. Ada orang-orang di sekelilingnya. Kincuan mengikuti banyak orang masuk. Matahari bersinar cerah dan semuanya tumbuh. Ini adalah lembah yang sangat besar. Ada gunung di semua sisi, tapi ada pintu masuk di setiap arah. Lembah ini relatif paling aman. Namun, jika orang yang masuk bertarung di sini, itu tidak akan aman. Namun, beberapa bahaya dari tanah rahasia pedang suci tidak akan datang ke sini. Kakak tertua. Kincuan menoleh dan melihat. Adik laki-lakinya, Long Yuan Chong, tidak jauh. Dia memandang Kincuan dengan sangat tenang. Ini mengejutkan Kincuan. 2359 Long Yuan Chong berdiri tidak jauh dari Kincuan. Dia sangat tenang. Kincuan menatapnya. Lagi pula, dia bukan adik kecil dari sebelumnya. Dia masih orang yang sama, tetapi orang akan tumbuh dan berubah. Kincuan tidak bisa tumpang tindih dengan orang di depannya dengan adik laki-laki dari sebelumnya. Kamu benar-benar berbeda dari ingatanku. Aku tidak dapat menemukan kesamaan apapun. Kincuan menghela nafas. Orang-orang akan selalu berubah. Ini adalah God Domain. Jangan bicara tentang saya. Apakah Anda pikir Anda sama seperti sebelumnya? Di mata saya, Anda sama. Saya tidak dapat menemukan keakraban sama sekali dengan Anda. Kincuan mengangguk. Long Yuan Chong benar. Di mana wilayah Suan di masa lalu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Domain Dewa sekarang. Lingkungan mengubah orang. Keinginan mengubah hati orang. Hanya saja Kincuan tidak yakin apakah dia mencintai adik perempuannya atau ada alasan lain. Aku akui bahwa aku mengecewakanmu di masa lalu dan aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi jujur saja, aku senang melihatmu. Long Yuan Chong tersenyum pada Kincuan. Kincuan lebih membenci Long Yuan Chong karena apa yang dia lakukan pada adik perempuannya. Ada pun apa yang dia lakukan padanya, dia bisa memilih untuk tidak memaafkannya tapi dia juga bisa memilih untuk tidak mengejarnya. Balas dendam bukanlah sesuatu yang harus dibalas. Seiring berjalannya waktu, banyak dendam yang bisa diselesaikan, namun ada juga yang tidak bisa diselesaikan, seperti dendam antar perempuan. Kamu memperlakukanku seperti itu di masa lalu, dan kemudian kamu memperlakukan adik perempuan seperti itu. Bisakah kamu memberiku alasan? Alasannya adalah saya ingin menjadi lebih kuat. Selama ini, saya telah maju selangkah demi selangkah. Anda tidak mengerti betapa sulitnya itu, berapa banyak bahaya yang saya hadapi. Semua orang mengalami kesulitan, bukan hanya kamu. Ini bukan alasan. Kamu menyakiti orang-orang terdekatmu, bukankah kamu merasa bersalah? Kincuan merasa tidak nyaman, bersalah, tapi terus kenapa? Mengapa saya tidak membuat diri saya lebih kuat? Aku bisa menebusnya untukmu. Sebenarnya, ketika saya pertama kali melihat Anda, saya sangat senang. Aku lebih memikirkan untuk menebusnya untukmu. Saya tidak memikirkan hal lain. Tapi sepertinya pertemuan kebetulan Anda lebih besar dari pertemuan saya. Aku tidak bisa menebusnya untukmu bahkan jika aku mau. Pada saat ini, Long Yuan Chong tersenyum pahit. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu, dia tampak sedikit tua. Kemunculan kincuan akhir-akhir ini memang memberinya pukulan besar. Adik kecil telah pulih. Kincuan memandang Long Yuan Chong. Aku tahu. Apa rencanamu? Dia tidak akan memaafkanku, tapi aku sangat mencintainya. Aku tidak punya cita-cita omong kosong, dan aku tidak begitu mulia. Aku mencintainya, dan aku ingin memberinya kebahagiaan. Setidaknya, menurutku aku bisa memberinya kebahagiaan. Apakah dia bahagia? Kincuan mengerutkan kening. Jika kamu tidak datang, dia akan bahagia, karena aku akan mengembalikan segalanya padanya. Kamu tahu kepribadiannya, dia memiliki seorang putra dan keluarga, jadi dia pasti akan memaafkanku. Tapi sekarang kamu sudah muncul, saya tidak tahu apakah dia masih akan memaafkan saya. Kincuan tidak tahu apakah yang dikatakan Long Yuan Chong itu benar atau salah, tetapi dia tahu karakter junior sisternya. Kata-kata Long Yuan Chong tidak masuk akal. Alasan mengapa saya memberi tahu Anda semua ini bukan karena saya ingin Anda melakukan apapun. Hari ini, kita telah datang ke alam rahasia pedang suci. Bagaimana kalau kita meletakkan dendam kita terlebih dahulu dan membicarakannya setelah kita mendapatkan keluar? Kata Long Yuan Chong. Kincuan mengangguk, baiklah. Antara dia dan Long Yuan Chong, Kincuan sebenarnya tidak tahu apakah dia akan membunuhnya terakhir kali, tetapi dia menggunakan harta khusus untuk melarikan diri pada akhirnya. Terakhir kali bisa dianggap sebagai dendam. Meski hasilnya tidak jelas, Long Yuan Chong telah lolos dengan nyawanya berkat kemampuannya sendiri. Saat itu, Kincuan telah melarikan diri dengan nyawanya berkat keberuntungan. Sebenarnya, hubungan antara Kincuan dan Long Yuan Chong bisa dianggap telah berakhir. Apa Anda mau ikut dengan saya? Long Yuan Chong ragu sejenak. Di masa lalu, ketika Kincuan mendapatkan kesempatan, Long Yuan Chong mengikutinya dan menyergap Kincuan saat dia tidak siap. Jadi sekarang dia sedang mencari kesempatan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Kincuan mengangguk, tentu. Long Yuan Chong sedikit terkejut. Dia tersenyum dan mengangguk. Keduanya menemukan arah untuk bergerak maju. Baru pada saat itulah mereka berdua benar-benar akur. Kenangan itu sangat indah. Aku sangat merindukan periode waktu itu. Waktu tidak bisa diputar kembali. Apalagi hati manusia juga tidak bisa kembali. Sekarang, yang tersisa hanyalah kenangan. Long Yuan Chong berkata dengan emosional. Kenangan adalah kekayaan terbesar, tetapi beberapa ingatan tidak sebaik itu. Terkadang, tidak ada pilihan yang benar atau salah, hanya apakah itu cocok atau tidak. Terkadang, Anda tahu itu salah, tetapi Anda tetap memilih untuk melakukannya. Jika itu benar, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan. Long Yuan Chong berkata dengan sedikit kebingungan. Kincuan tahu apa yang dia bicarakan. Itu bahkan termasuk menusuk dirinya sendiri dari belakang. Sifat manusia adalah yang paling rumit. Sebagian besar waktu, orang egois. Saat dihadapkan pada godaan yang sangat besar, sangat mudah untuk dihianati. Jika harga pengkhianatan cukup tinggi, tidak ada orang yang tidak akan mengkhianati. Selama hati orang ini tersentuh, dia mungkin berkata bahwa dia tidak tergerak oleh uang atau kecantikan. Teknik kultivasi, harta, dan pil juga tidak bisa menggerakkannya. Selain manfaat, ada hal-hal lain seperti keluarga. Mereka akan menggunakan nyawa keluargamu untuk mengancamu, menggunakan wanitamu untuk mengancamu. Kincuan sebenarnya sedikit tersesat. Misalnya, Tuan Muda Long. Saudari junior merasa seperti dia berhutang pada Tuan Muda Long. Tuan Muda Long adalah anak Long Yuancong. Kakak muda adalah orang yang tradisional dan kakak muda menyukainya. Setelah bertahun-tahun, meskipun metodenya tercelah, bukan berarti tidak ada kesempatan. Di masa depan, akankah kita bertarung sampai mati? Long Yuancong berkata dengan lembut. Kincuan benar-benar tidak tahu. Mereka berada di pihak yang berlawanan. Jika sebelumnya, Kincuan merasa itu tidak masalah. Tapi sekarang, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Bahkan Raja Iblis, Changlan, dan Kincuan curiga bahwa suatu hari mereka akan benar-benar berdiri di pihak yang berlawanan. Ia tidak ingin memikirkan semua ini. Sumber warisan jalur Iblis mereka yang membuat orang kehilangan akal telah dimurnikan oleh Kincuan. Namun, hati manusia itu rumit. Hati dan waktu manusia bisa mengubah segalanya. Sumpah cinta abadi dan cinta persaudaraan banyak orang telah menjadi tidak berharga seiring berjalannya waktu dan hati orang-orang. Mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kincuan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya tidak tahu. Terkadang, kami tidak bisa mengendalikan diri. Itu benar, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kekuatan seseorang itu kecil. Di dunia ini, berkali-kali, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa yang kamu rencanakan tentang Suster Junior? Kincuan bertanya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Tapi aku pasti akan meminta maaf padanya. Long Yuancong melihat ke depan dengan getir. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkan masa lalu adik perempuannya. Ketika dia berada di alam Kaisar Surgawi, dia bisa melihatnya. Apakah Long Yuancong tahu? 2360 Mereka berdua berjalan ke aliran gunung. Ada aliran kecil di bawah kaki mereka. Airnya jernih dan mereka bisa melihat ikan dan udang lewat. Kincuan merilis beberapa binatang pemburu harta karun. Long Yuancong bukan tandingan Kincuan tapi dia harus berhati-hati. Kamu menemukan tuan, Long Yuancong tiba-tiba berkata. Tubuh Kincuan sedikit gemetar. Itu karena kata-kata Long Yuancong bukanlah pertanyaan, tapi fakta. Bagaimana Anda tahu? Kincuan penasaran. Long Yuancong menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa Anda adalah putra guru. Jangan khawatir. Meskipun terkadang saya berlebihan, saya tetap menghormati guru dan yang lainnya. Hormat bukan berarti kamu tidak berani menyinggung perasaan mereka. Kincuan memandang Long Yuancong. Kincuan benar-benar ingin membunuhnya. Long Yuancong memandang Kincuan dan berkata dengan serius, Bahkan jika saya orang jahat, saya memiliki garis bawah. Kincuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Long Yuancong. Dia menghela nafas lega dan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Oke, aku akan percaya padamu kali ini. Long Yuancong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Selain menyerangmu ketika aku masih muda, tidak ada yang lain. Menyerang adik perempuan muda berbeda dengan saat aku menyerangmu. Sebenarnya, aku telah dihukum karena insiden itu selama ini. Aku memimpikanmu berkali-kali. Long Yuancong menggelengkan kepalanya. Kincuan tersenyum, aku memimpikannya balas dendam. Itu bukan balas dendam, tetapi adegan dalam mimpi itu adalah aku menyerangmu. Aku tidak mudah. Kamu mungkin mengatakan bahwa aku munafik, tetapi melihat kamu masih hidup, aku senang. Percaya atau tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa saya tidak berbohong. Lihat, makam kaisar. Sebuah suara datang dari depan. Kincuan dan Long Yuancong mau tak mau menoleh. Ada banyak orang di sana tetapi tidak ada yang masuk. Itu adalah pintu masuk yang aneh yang terlihat seperti mulut setan. Makam kaisar. Legenda mengatakan bahwa itu adalah makam seorang kaisar. Kaisar Agung ini bukanlah pangkat kaisar. Itu adalah gelar, bukan ranah kultivasi seorang pejuang. Namun, memang ada kaisar besar yang kuat, tetapi ada juga yang tidak. Tidak peduli yang mana, sudah pasti mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat. Mau solem mereka benar-benar luar biasa. Keduanya juga bergegas. Ada banyak orang di sekitar tempat itu, tetapi tidak ada yang pertama masuk. Kincuan melihat ke pintu masuk mau solem. Itu adalah pusaran air hitam, dan itu sangat aneh. Banyak orang mencoba membuang barang ke dalamnya. Namun, tidak ada tanggapan. Ada juga orang yang melemparkan binatang setan ke laut. Demikian pula, tidak ada suara. Ini membuat banyak orang ingin mundur. Orang-orang secara naluriah takut akan hal yang tidak diketahui. Lagi pula, tidak diketahui apakah mereka akan hidup atau mati jika mereka masuk. Kincuan juga menonton. Kekuatan mata Dewa Emas ditampilkan. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di pusaran hitam. Ini bukan tipuan, tapi juga bukan jalan buntu. Itu sebenarnya adalah susunan yang membingungkan. Setelah masuk, jika seseorang tidak memahami susunannya, maka mereka akan setengah mati. Jika mereka selamat, mereka bisa masuk ke mau solem. Ini adalah kesempatan. Jika mereka gagal, mereka akan mati. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang masuk, tidak peduli apakah itu hidup atau mati, itu tidak akan bisa keluar. Ini membuat orang lain merasa bahwa itu sangat berbahaya. Namun, ada banyak orang kuat di sini dan banyak orang yang memiliki kemampuan. Oleh karena itu, orang dengan cepat menemukan cara untuk masuk dan orang terus masuk. Kaka, ayo masuk, kata Long Yuan Chong. Kincuan mengangguk. Long Yuan Chong langsung melompat dan Kincuan mengikuti. Pencapaian Long Yuan Chong dalam barisan tidak sebaik Kincuan, tapi dia tidak bisa diremehkan. Hal terbesar di depan mereka adalah kebingungan. Kebingungan sangat meningkatkan kekuatan aray. Selama mereka bisa melihat melalui kebingungan, maka akan lebih mudah untuk memecahkannya. Pintu masuk ini adalah ujian susunan dan penglihatan. Kincuan memiliki mata khusus, jadi relatif mudah untuk mematahkannya. Namun, jika seseorang tidak memiliki keterampilan mata atau pertempuran mata khusus, tidak akan mudah untuk mematahkannya. Long Yuan Chong tidak memiliki mata khusus, tetapi dia memiliki keterampilan pertarungan mata dan bagus dalam susunan, jadi dia masuk dengan sangat mudah. Setelah melewati barisan, mereka memasuki bagian dalam Mausolem. Saat ini, sudah ada lebih dari seratus orang di sini. Ada banyak orang, dan ada juga banyak orang kuat. Yang bisa datang ke sini bukan orang biasa, jadi tidak aneh kalau banyak sekali orang di sini. Gerbang Mausolem Kaisar Saat ini, mereka berada di gerbang Mausolem yang sebenarnya. Gerbang itu tingginya seratus meter, dan ada sepasang totem naga emas di gerbang itu. Pada saat ini, gerbang ditutup rapat. Totem naga emas di gerbang hitam memancarkan tekanan yang mengancam. Kincuan bisa merasakan jejak pencegahan yang menakutkan. Ini adalah semacam sisa kekuatan. Dia tidak takut dengan prestise, juga tidak takut dengan sisa kekuatan. Namun, itu menunjukkan bahwa keberadaan yang dapat meninggalkan sisa kekuatan sangat menakutkan. Namun, sisa daya ini dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh yang hidup, dan yang lainnya adalah sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh orang mati. Di Mausolem ini, sisa kekuatan yang ditinggalkan harus menjadi sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar yang telah meninggal. Setelah mati, sisa kekuatan yang tertinggal sangat mengerikan. Lagi pula, ketika seseorang meninggal, lampu akan padam. Terlebih lagi, ini hanyalah gerbangnya, jadi mereka bisa merasakan sisa kekuatan di sini. Kebanyakan orang di sini bahkan tidak bisa langsung mengeluarkan tekanan sebanyak ini. Semua orang berdiri di sini. Bukannya mereka tidak bisa masuk, tapi gerbang itu akan terbuka dengan sendirinya. Hanya saja belum waktunya. Setelah enam jam penuh, gerbang perlahan terbuka. Saat ini, ada lebih dari seribu orang di sini. Saat gerbang terbuka, pusaran air hitam di luar akan menutup. Orang di luar tidak bisa masuk lagi. Saat gerbang hitam terbuka, itu seperti membuka gerbang ke neraka. Namun, selain perasaan jantung berdebar, ada juga jejak aura suci dan bermartabat. Orang tidak bisa tidak merasa sangat menghormatinya. Ini adalah jalan yang panjang. Itu gelap dan tidak terang, tetapi mudah untuk melihat semuanya dengan jelas. Itu hanya membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Semua orang memasuki bagian ini dengan tertib. Bagian itu adalah jembatan ponton dengan jurang maut di kedua sisinya. Ini tidak menakutkan. Di rana ini, terbang sangat mudah. Namun, ada arus kacau yang mengerikan di jurang di kedua sisi jembatan ponton. Terus terang, itu angin. Namun, ini bukan angin biasa. Jenis angin ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh orang-orang di sini. Meskipun kultivasi mereka kuat, mereka masih berdaging dan berdarah. Jenis angin ini dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Teror alam jauh melebihi imajinasi manusia. Bahkan kultivator yang kuat pun tak terlukiskan tidak berarti di depan daosurgawi sejati. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, tempat ini sangat aneh. Karena lingkungannya sangat berbahaya, jembatan ponton ini sangat aman. Jembatan ponton hidup dan mati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.